Film dimulai dengan menunjukkan seorang pria bernama James Harper, seorang anggota pasukan militer khusus Angkatan Darat. James hidup bahagia bersama istrinya, Brian Harper, dan memiliki seorang putra yang saat ini berusia 8 tahun, yang sangat dia cintai. Baru-baru ini, James telah merehabilitasi dan memulihkan diri dari merawat lututnya yang terluka parah yang dideritanya saat berperang di Afganistan. Beberapa hari kemudian, James dipanggil oleh para pemimpin militer hanya untuk mengetahui bahwa dia diberhentikan dengan hormat karena alasan medis. Tidak hanya itu, dia tidak akan menerima uang pesangon dengan dalih bahwa semua uang telah digunakan untuk membayar perawatan medisnya, meskipun James merasa sulit untuk meninggalkan militer, dia tidak dapat berbuat banyak untuk mempertahankan pekerjaannya. Setelah James sampai di rumah, dia memberitahu istrinya bahwa dia telah kehilangan pekerjaannya dan tidak menerima pesangon. Dia tampak bingung karena tidak memiliki cukup tabungan untuk menghidupi mereka selama beberapa bulan ke depan sementara mereka memiliki banyak tagihan yang harus dibayar. Tetapi Brian mencoba menenangkannya, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan mereka akan menemukan solusi bersama. Malam itu ketika James sedang memperbaiki atap rumah, Brian memberitahunya bahwa sahabatnya Mason telah meninggal akibat mengakhiri hidupnya sendiri. Mason adalah sahabat James di unit militer yang juga di PHK seperti James beberapa bulan sebelumnya. Brian menjadi sangat khawatir dan takut James akan melakukan hal yang sama, namun dia segera memeluknya dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan keluarganya, apalagi di saat-saat sulit seperti ini. Keesokan harinya, saat James menghadiri pemakaman Mason, seorang pria bernama Mike mendekatinya. Ternyata Mike adalah mantan atasan James di unit militer pasukan khusus, namun ia keluar dari militer setelah dipecat karena alasan yang sama dengan James. Namun hubungan mereka tetap baik, sehingga Mike mengajak James makan malam bersama keluarganya. Apalagi mereka sudah lama tidak bertemu setelah Mike pindah ke tempat baru. Sore harinya, James datang ke rumah Mike untuk menghadiri undangan makan malam. Sambil berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing setelah makan malam, Mike dan James menonton pertandingan sepak bola. Dalam perbincangan itu, Mike menceritakan bahwa ia bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang lebih tinggi. Mendengar hal tersebut, James meminta bantuannya agar diperbolehkan bergabung dengannya di perusahaan karena saat ini James masih belum menemukan pekerjaan baru. Apalagi, dalam beberapa hari terakhir, dia diberitahu untuk setirah membayar tagihan dan pengeluaran rumah tangga lainnya. Keesokan harinya, Mike membawa James ke bos organisasi tempatnya bekerja, bernama Rusty. Sebelum mempekerjakan James, Rusty memberitahunya bahwa sebagian besar misi dari pekerjaan ini cukup berbahaya dan memiliki risiko yang sangat tinggi. Dengan kondisi keuangannya saat ini, James tidak punya pilihan selain mengambil pekerjaan itu dan menerima segala risiko yang mungkin terjadi. Dari perbincangan antara Rusty dan James, diketahui bahwa Rusty pernah menjadi anggota militer seperti James, namun ia memutuskan untuk keluar dan membangun perusahaannya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa semua misi dari perusahaannya mendapat izin dan dukungan langsung dari pemerintah sehingga James tidak perlu khawatir ditangkap dan menjalankan misi tersebut. Belakangan, setelah James resmi bergabung, Rusty memberinya misi pertamanya pergi ke Berlin selama beberapa minggu untuk mematamatai seseorang. Setelah kembali ke rumah, James memberitahu Brian bahwa dia telah menemukan pekerjaan baru yang bergaji cukup tinggi, tetapi pekerjaan itu mengharuskannya pergi ke luar negeri selama sekitar dua minggu, dan dia terpaksa setuju. Keesokan harinya, James pergi ke Berlin dengan pesawat dan menginap di hotel yang telah ditampung oleh Mike. Beberapa jam setelah tiba di hotel, seorang wanita bernama Katya memasuki kamar James dan memperkenalkan dirinya sebagai salah satu anak buah Rusty. Di sana, dia memerintahkan James untuk mematamatai seorang ilmuwan biologi bernama Solon, yang diketahui pernah bekerja sama dengan organisasi teroris untuk mengembangkan senjata biologis. Sore harinya, setelah menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan, James segera berangkat untuk melakukan misi pertamanya. Dia mendokumentasikan semua aktivitas Solon di rumah dan di laboratorium tempat Solon melakukan penelitian. Setelah melacak pergerakan Solon dan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan selama berhari-hari, James mendapat pesan dari Katya untuk pergi ke markas. Setelah sampai di markas, James bertemu dengan Mike, Katya, dan salah satu rekan lainnya yang bernama Bobby. Mike menjelaskan bahwa Solon sedang mengembangkan senjata biologis yang sangat mematikan untuk dijual ke kelompok teroris besar. Misi mereka adalah membunuh Solon dan mencuri semua data penelitiannya terkait senjata biologis dari laboratorium. Namun, laboratorium tersebut memiliki sistem keamanan yang terhubung dengan kantor polisi terdekat, jadi mereka harus berhati-hati. Sebagai rencana cadangan jika mereka dikepung oleh polisi Berlin, mereka bisa lari ke hutan dan melewati terowongan sungai. Malam itu, mereka menyiapkan semua perlengkapan dan senjata yang mereka butuhkan sebelum akhirnya berangkat ke tempat tujuan bersama. Setelah sampai di lokasi, James dan tim mulai menyelinap dan merobohkan para penjaga satu per satu agar bisa membobol gedung laboratorium. Setelah memeriksa kamar, akhirnya mereka menemukan Solon dan langsung mengancamnya untuk menyerahkan semua data penelitiannya. Mike kemudian memerintahkan Bobby untuk mentransfer semua data ke komputer mereka, sedangkan James ditugaskan untuk membunuh Solon. Mendengar hal tersebut, Solon terus memohon kepada James untuk tidak membunuhnya karena dia hanyalah seorang ilmuwan yang berusaha menyelamatkan nyawa jutaan orang melalui penelitiannya. Dia juga meminta James untuk membantu mengamankan salinan data penelitiannya di berangkas ban yang hanya bisa dibuka oleh istrinya. Namun, James yang tidak percaya dengan perkataan Solon langsung membunuhnya menggunakan suntikan kimia mematikan. Setelah memastikan bahwa Solon telah meninggal, James membakar laboratorium tersebut dan merekayasannya seolah-olah dia telah meninggal dalam suatu kecelakaan. Namun saat hendak keluar dari lab, dua mobil polisi mengepung mereka, sehingga baku tembak antara polisi dan pasukan Mike pun tak terhindarkan. Sayangnya, Katya dan Bobby tewas dalam baku tembak tersebut dan Mike menderita luka tembak di kaki. Mengetahui keadaan semakin parah, James segera menggendong Mike dan membawanya ke hutan agar mereka bisa bersembunyi di terowongan di sungai. Setelah menyelam selama beberapa menit, Mike dan James beristirahat sebentar di lokasi yang aman agar James dapat mengobati luka tembak di kaki Mike. Ia bahkan harus segera melakukan transfusi darah karena Mike telah kehilangan banyak darah dan dalam kondisi kritis. Setelah Mike pulih, mereka berniat untuk segera kembali ke base, namun cedera lutut James tiba-tiba kambuh sehingga tidak bisa berdiri. Dia menyarankan Mike untuk melanjutkan dan menyerahkan data penelitian kepada Rusty sementara dia akan mengikuti setelah kakinya pulih. Demi keberhasilan misi mereka, Mike tidak punya pilihan selain meninggalkan James dan pergi ke Rusty terlebih dahulu untuk menyerahkan data. Sebelum pergi, Mike menyuruh James pergi ke hotel bernama Salfana dan menunggu di hotel itu sampai James kembali untuk menjemputnya. Beberapa jam kemudian, ketika lututnya sudah pulih, James pergi ke hotel Salfana sesuai instruksi Mike sebelumnya. Di dalam kamar, James menemukan paspor yang telah diberikan Mike sebelumnya dan pesan yang mengatakan dia akan datang dalam enam jam. Namun setelah menunggu lama, Mike masih belum juga datang, dan James merasa ada yang tidak beres. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkan hotel. James kemudian menelpon Rusty untuk menanyakan keberadaan Mike, dan Rusty mengatakan bahwa misi mereka telah bocor, dan beberapa polisi mulai memburu mereka. Dia mengatakan bahwa Mike tidak pernah kembali untuk menyerahkan data penelitian, sehingga dia berasumsi bahwa Mike telah meninggal dalam perjalanan. Rusty kemudian memerintahkan James untuk memberitahukan lokasinya agar dia dapat mengirim beberapa orang untuk menjemputnya. Namun setelah melihat orang-orang yang dikirim oleh Rusty, James memiliki firasat buruk dan memutuskan untuk tidak pergi bersama anak buah Rusty karena mengira Rusty lah yang membunuh Mike. Dan firasatnya terbukti benar, tak lama setelah James pergi ke arah lain, Rusty dengan marah memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dan membunuh James. Setelah mendengar beberapa tembakan peluru, James lari menyelamatkan diri dari anak buah Rusty. Setelah pengejaran yang sengit, dia melarikan diri ke bawah lorong jembatan dan menjatuhkan dua anak buah Rusty. Sebelum orang-orang itu meninggal, James sempat bertanya siapa yang mengirim mereka dan menemukan bahwa Rusty telah mengirim mereka untuk membunuhnya. Saat penjemputan, James kemudian mengirimkan pesan singkat kepada Rusty melalui ponsel pria tersebut sehingga Rusty mengira dirinya sudah meninggal. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melahkan, James beristirahat di stasiun bawah tanah sambil memikirkan rencana selanjutnya. Saat itu, dia tiba-tiba teringat kata-kata Sullen dengan tenang, salinan data penelitian yang dia sembunyikan di lemari besi bank. Keesokan harinya, James datang ke rumah Sullen dan meminta istri Sullen untuk mengambil salinan data penelitian di bank. Awalnya, istri Sullen menolak permintaan James, namun setelah dia mengancam akan menyakiti putranya, dia tidak punya pilihan selain menuruti perintahnya. Mereka pergi untuk mengambil data dari berangkas bank, dan kemudian istri Sullen menyerahkan data tersebut kepada James. Setelah mendapatkan data, James langsung memeriksa penelitian apa saja yang dilakukan oleh Sullen. Setelah membuka data, ia tampak terkejut karena Sullen hanyalah seorang ilmuwan biasa. Yang terakhir sedang mengembangkan formulasi vaksin untuk menghadapi virus mematikan yang melanda dunia. Ia berniat membagikan vaksin tersebut secara gratis kepada semua orang yang membutuhkan. Namun beberapa pihak berencana merebut formulasi vaksin darinya untuk memperkaya diri sendiri dan untuk keuntungan pribadi. Setelah mengetahui informasi tersebut, James memutuskan untuk kembali ke Amerika dengan menggunakan paspor yang telah diberikan oleh Mike tadi. Sesampainya di Amerika, James pergi ke rumah Mike untuk memberitahu istri Mike bahwa suaminya telah meninggal. Namun di luar dugaan, ternyata Mike masih hidup, membuat James mengira telah bersekongkol dengan Rusty untuk membunuhnya. Keesokan paginya, James diam-diam mengikuti Mike dari belakang untuk mencari tahu apa rencananya yang sebenarnya. Namun ternyata, Mike menyadari hal tersebut, sehingga ia langsung menyergap orang-orang yang sudah seharian mengikutinya. Saat mengetahui itu adalah James, Mike terlihat terkejut karena mendapat kabar dari Rusty bahwa James telah meninggal di misi sebelumnya. Itu sebabnya Mike tidak menjemputnya di hotel seperti yang dijanjikan dan pergi ke Amerika sendirian. Dia tidak pernah berniat mengkhianati James, yang berarti Rusty lah yang mempermainkan mereka berdua. Di sisi lain, James hampir membunuh Mike yang berbohong kepadanya tentang tujuan utama misi ini dan tentang penelitian yang dilakukan oleh Solemn. Mike kemudian menyarankan James untuk tidak pulang karena jika Rusty mengetahui bahwa dia masih hidup, keluarganya akan berada dalam bahaya. Mendengar itu, James memutuskan untuk membunuh Rusty dan anak buahnya karena itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua ini. Mike yang merasa bersalah pada James, berniat membantunya menggerebek tempat Rusty malam itu. Mike berpura-pura ingin melihat Rusty, sedangkan James menyelinap masuk ke rumah Rusty melalui pintu belakang. James dan Mike mulai menembak semua anak buah Rusty satu per satu sampai terjadi baku tembak sengit. Setelah semua anak buah Rusty disingkirkan, Mike dan Rusty saling menembak hingga keduanya mati. Setelah itu, James berjalan ke Rusty, yang sudah sekarat, dan meninju kepalanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah rencana mereka selesai, James bergegas membawa Mike ke rumah sakit dan menyelamatkannya, tetapi dia meninggal dalam perjalanan karena luka parah. Keesokan harinya, James membakar Mike di mobilnya untuk menghilangkan jejak sebelum akhirnya kembali ke rumahnya untuk bertemu keluarganya. Setelah bersatu kembali dengan keluarganya, James berniat untuk membawa istri dan putranya meninggalkan Amerika dan memulai hidup baru. Pesan moral yang bisa dipetik dari cerita ini adalah jangan pernah mengkhianati mereka yang banyak berkorban untuk kita.